bro hahahaha apaan sih? apa sih lo ngomong apa bro? hahahaha orang-orang bisa pergi ya jadi kembali lagi bersama kita di Reaksi Editor Indonesia buat yang notice rambut gue sekarang lagi bulet banget gara-gara eh kok rambut bulet muka gue yang bulet nih katakan Sen ya yang liatin barusan karena rambut gue lagi udah kuncir ini sebenernya hairstyle gue waktu di video how to lupain mantan nah itu dia hari ini kenapa kita opening dengan gaya seperti ini karena kita akan reaksi ke editing-editing dalam video action nah itu dia jujur aja banyak banget yang request untuk kita mereaksi ke video dari Cynthia parah banget kan gue mau kan gue bilang action ada John Wick, ada The Raider kenapa gak harus ke videonya kakak Cynthia? iya betul Rambo gitu kan? super se-Stallon aduh ya yaudah deh kira-kira sekali lagi Bunny request gapapa kita ikhlas deh episode ini untuk Bunny deh gapapa iya 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 gue klarifikasi ya itu semua bercanda tadi barusan intinya kita di request oleh temen-temen semua karena jujur di awal gue gak tau ini video viral yaitu video dimana Cynthia Chandrayana ada nama Chandrayanya lagi dia melakukan video silat mendemonstrasikan cara memukul di beton sampai hancur somehow cara dia merepresentasikannya itu kayak dia melakukan itu beneran dari dia dari tangan dia maksudnya tapi setelah kita mentelaa bisa kita bilang kalau ini semua rekayasa dari editing iya kenapa lu bisa di shoot itu? bro apa sih lu ngomong aku? bantu santai aja oke oh serem banget pak aduh dan kenapa baru sekarang kita react? karena kita juga gak mau ngejar-ngejar momentum sebenernya iyaa jadi kita pengen justru membedah teknik editingnya kok takut basantai aja lo tenang aja ban, yang kita lakukan sekarang itu gak salah sama sekali tugas kita membreakdown editing ini saja kita membreakdown editing dari video Cynthia Chandrayana jadi dia viral dengan scene ini terutama yaitu dimana Cynthia itu melakukan pergerakan berakhir hasilnya adalah temboknya temboknya hancur yaa temboknya hancur pertama gue bisa bilang sih gue selalu dengan Cynthia karena itu beneran sakit iya lah pasti 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 menurut gue video ini as in gue editor bisa nikmatin kalau emang bisa di eksklusi dengan baik dan proper salah satu yang bisa kita lihat kenapa kita bisa bilang ini editing dari garis di bawah tangannya itu yang tiba-tiba menjadi dua jadi double itu berarti ada footage lain yang ditempel disitu sebenernya teknik editing ini sangat bisa dipake banget karena apa karena kamarnya steel jadi dia bisa aja mungkin dia monjok gini sprite keduanya adalah temboknya yang udah hancur berarti footage pertama adalah ngebok tembok baru footage kedua adalah kasintinya geser masuk sebuah mungkin bisa dibilang yang pernah di breakdown oleh salah satu wasit dan athlete MMA itu dia pake martil yaa mungkin guys ini adalah lingkar martil guys yaa tinggal dipukul lalu hancur disatukan footage nya nampain asep deh nanti shooting nya proper dong kalau ini mesti punya blocking dong dia iyaa waduh itu yang paling gila lah di instagram juga ini foto dan foto disini itu dimana-mana waktu itu dan setelah kita telah halal lagi konten-konten dari Kak Cynthia ini emang jatuhnya banyak menggunakan trick editing yes salah satunya lagi ada gak keliatan? ngilu ngilu ya sekilas tanpa ada breakdown per frame itu memang sangat perfect bisa dibilang lah jadi sebuah ilusi untuk mata kita kalau ini tuh misalkan pecah beneran gitu jadi yang terjadi adalah kalau mau di breakdown per frame satu dua tiga empat lima woooooooo see i told you menurut gue kalau misalkan gerakan yang sangat cepat dalam sebuah video yes motion blur itu pasti ada kayak gini masih ada tuh motion blurnya tapi kalau sampai objeknya hilang iyaa itu kayaknya motion blur tapi tangannya bener-bener setengahnya hilang itu kayaknya gak mungkin jadi tetap ada motion blur yang terjadi di frame ini adalah satu tangannya hilang karena masking masking dan feathernya agak di tinggi di tinggi dan disini terjadi soalan di editingnya adalah kalau misalkan mau klik efek ini tidak ada continuity yang tepat gitu loh karena berakhir temboknya dari bentuknya seperti itu balik lagi muncul lagi nah nah udah hilang muncul lagi tapi jujur di luar dari itu untuk melakukan hal seperti itu itu sakit beneran 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 sakit saya kalau kita telah atau mungkin dari kasinti atau editornya mereka tuh paham untuk create ilusi ini bukan sembarangan cuma tempel terus di masking sembarangan iya karena gini idea dimana lu mesti bawa entah martil angle posisi untuk ngancurkan dimana beserta keberanian untuk memukulnya juga iya betul totalitasnya juga ada itu adalah sebuah kreativitas menurut gue itu dia makanya cuman emang anglenya yang salah adalah seakan ini dibuat beneran gitu iya itu dia itu yang menurut kita salah sih coba kalian perhatikan apa yang membuat kita bilang ini adalah full editing di bagian sini ada penggunaan teknik editing lagi disini di luar dari yang tadi itu pengjauhan perpindahan dan dua foto sih gak mungkin tapi ada satu yaitu penggunaan freeze frame freeze frame penggunaan freeze frame yang kayaknya tidak disengaja dan terpampang nyata dan keliatan untuk kita sebagai editor di bagian betul asepnya nah kalau ini gimana bang? ini sebenernya gini mungkin biar panjangnya footage yang kiri sama dengan footage yang sebelah kanan iya ini dia freeze frame tapi dia gak jeli kalau ternyata masih ada asepnya asepnya belum habis asepnya belum habis banget nah itu keliatan banget masking terus freeze frame yang tidak sengaja kayaknya tidak sengaja tidak sengaja untuk panjangnya sama kamera still mungkin pake tripod atau apa jadi pake footage yang sama iya kedua ada lagi ini sebenernya teknik editing yang dipake di film film action di Hollywood terutama untuk create efek ilusi seperti tonjokannya itu lebih cepet dan bukan mempercepat footage ini yang benar jadi kalau kalian perhatiin ini kan kita lihat dulu ya nah itu jadi gak terlalu keliatan tapi sebenernya efek yang dipake adalah dia potong satu atau dua frame dari point A tonjokan ke tembok point B point B kalau di breakdown frame per frame perpotongan satu dua frame itu keliatan dari sini frame berikutnya langsung di tembok tiba-tiba dari sini tiba-tiba bangunya langsung di sini dia teleport dan itu dilakukan berapa kali seperti dari sini harusnya ada point travel dari sini ke sini ke sini dulu emang terjadi dari sini langsung di satu empat gua belajar teknik ini sebenernya dan gua gunakan juga di beberapa film making gua di video-video youtube seperti how to lupain mantan tiba-tiba film pertama gua, short film gua yang penjatuhnya waktu saat SMA gua bikin pernah juga gua pake itu jadi mungkin orang ngeliatnya kayak oh ini teknik editing speed up gitu iya tapi nggak ini speednya real dari kasinti ya tetap cuman di potong satu dua frame untuk ilusi lebih cepet lagi cepet dan lebih keliatannya kayak lebih kuat gitu lebih impact lebih impact dan inilah sekali lagi editornya paham itu dia cuy itu dia ini editornya tuh pinter sebenarnya untuk create ilusi-ilusi ini ide dimana untuk nunjukin pukulan itu cepat adalah dengan speed up gitu kan logika orang-orang kan yaa logika standarnya lah sedangkan logika seperti ini potong satu dua frame ini ini tuh udah teknik film making yang bener-bener advance setelah gua walaupun simple tapi advance secaranya gitu loh kalo bicara soal speed up ada juga teknik editing tersebut dipake di video-video kasinti waktu lagi performance sparing-sparing sparingnya gitu loh nah oke oke ini tau oke oke kalo liat sekilas emang keliatannya emang gerakannya natural itu cepat gitu iya tapi satu video lagi yang dia taro disini adalah cam 2 tuh ada kameramennya tuh bocok tuh kameramennya cam 1 tuh bocok tuh kameramennya cam 1 tuh bocok di luar dari ini di speed up atau engga ini tetep bahaya pertama iya tetep aja tetep ekstrim juga dan kena beneran tuh pasti beneran sakit juga itu yang kita tau juga itu yang kita ngertiin juga gitu loh cuman masalah soal editing kita menemukan cara untuk bisa cari tau oh ini speed upnya dibagaimana dengan cara satuin footage cam 1 dan cam 2 terus kita comparison jatuhnya betul dan ditambah juga kita synchronize sound wave nya iya dan resultnya adalah seperti ini jadi awalnya sama nih awalnya gerakannya kita udah sama iya udah samain nah cuman kalo kalian perhatikan jadi yang terjadi adalah footage yang sebelah kiri itu jadi lebih cepat dari footage yang sebelah kanan yes gitu nanti kalian yang tentu aja iya ya jadi ending pointnya udah udah beda dengan itu gini gue juga paham untuk create efek lebih intens lagi dalam shoot scene action adalah lu pasti menggunakan hand held ke camera yang shaky camera ditambah dengan speed up itu akan lebih intens lagi gerakan-gerakan lu itu kan terjadi teknik-teknik untuk editing film action ya yang dipake oleh Hollywood gitu loh beda sama yang dipake oleh film film action seperti di Hong Kong Jackie Chan dan segala macam kenapa Jackie Chan berani menunjukkan satu shot tanpa ada ilusi kamera lebih cepat gerakannya ataupun di cut-cut dan segala macam karena mereka tahu mereka bisa kedua, mereka punya waktu untuk bikinnya oh iya perfilman China di sana emang benar-benar mendukung film-film mereka dari pemerintahnya bedanya sama di Hollywood adalah yang terjadi mereka ini melakukan ilusi-ilusi seperti ini untuk mempercepat waktu syuting dan untuk menutupi kapasitas dari aktor-aktornya yang nggak bisa terlalu action gitu loh karena emang orang-orang Asia kan lebih bisa makanya terlepas dari ini editing atau nggaknya tapi tetap ini adalah gerakan-gerakan silat asli Indonesia betul it's an art juga ya itu dia masalahnya kenapa kita juga paham jadi viral dan jadi sebuah kesalahan untuk Kak Cynthia kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan dari Indonesia yaitu pencak silat takutnya jadi eksploitasi kalau di gini iya benar karena kita tahu bagus gitu loh pencak silat itu semua gerakannya itu indah sangat bagus dan benar-benar bisa dibilang bisa dipakai berantem beneran maka iya beneran ini beneran tadi ini beneran ketendangannya dia beneran itu sakit loh cuma saya yang dieksploitasikan adalah ya seperti ini gitu loh usahakan ditambahkan levelnya lagi untuk bisa lebih epic lagi gitu loh dibumbu-bumbu ini gitu loh dibumbu-bumbu ini lagi kesannya emang sulit untuk bisa tidak menjatuhkan seorang Kak Cynthia di video ini gitu loh tapi disini kita sekali lagi kita bener-bener cuma pengen bahas dari segi editingnya yes masalah dimana ya ini sebuah eksploitasi untuk pencak silat kita itu juga jatuhnya ya benar juga gitu loh iya jadi maaf banget untuk Kak Cynthia please next time dari kita jangan melakukan hal seperti ini lagi lah gitu loh kita pengen tetap pencak silat itu dicap sebagai sebuah budaya Indonesia yang bisa kita banggakan gitu loh dan tidak di eksploitasi dan satu lagi juga kita itu harus bangga dengan aktor-aktor pencak silat kita Jota Aslim, Kang Nyayan, Iko Wais, Kang Cecep mereka semua ini jatuhnya pernah kontribusi ke film-film Hollywood dan nunjukin skill pencak silat mereka dan terlebih dari itu, level pencak silat kita untuk orang luar itu nggak kesampaian mereka wow jadi ini terlalu fakta menarik juga jadi mereka itu harus menurunkan speed mereka untuk bisa berantem dengan aktor-aktor luar jadi misalnya kayak Kang Nyayan deh di John Wick Kenno Riff jatuhnya harus bisa beradaptasi dengan sepinjak Kenno Riff kita sangat mengerti kenapa Gagre Kenno Riff emang basisnya bukan pencak silat Kang Nyayan adalah silat udah tau lah silat sekali lagi buat temen-temen semua ini nggak cuma ngomongin buat Kak Cynthia doang jangan mengeksploitasi pencak silat kita lah sangat disayangkan Gagre gue deman-deman dengan film action dan apalagi ada orang Indonesianya gitu loh betul mungkin Kak Cynthia boleh pakai editing ini tapi di film dia sendiri iyaa itu dia gitu loh kenapa nggak bikin film-film action yang di Youtube gitu kayak triangle mungkin? iyaa betul aja dari kita terima kasih banyak temen-temen semua sampai ketemu di Reaksi Editor Indonesia berikutnya gue harus begini biar keliatan gue nggak beli-beli banget ya